Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Johan Angelina, misenis Indonesia Kulineri 2022 ikut menjadi saksi terpilihnya Cidekode Benteng 2023 yang diheret di Bolrom Menara Top Food Alam Sutera, Panunggangan, Cematan Pinang, Kota Tangerang, beberapa waktu lalu. Tampil sebagai juara pertama yakni Cidekode Benteng 2023 membuat acara semakin berwarna karena dihadiri oleh salah satu pemenang Miss Chinese Indonesia 2022 yang memiliki visi dan misi serupa dengan Cidekode Benteng yakni menjaga dan melestarikan budaya Tionghoa. Selain Cidekode Benteng dan Kode Donal, ada finalis lain yang meraih juara yakni Cidekode Benteng Wakil 1 2023 diraih oleh Cidekode Anjali dan Kode Lemon. Kemudian Cidekode Benteng Wakil 2 2023 didapatkan oleh Cidemike dan Kode Handoko. Selanjutnya Cidefuchi dan Kode Teguh yang meraih gelar Cidekode Benteng Favorit 2023, serta Cide Audrey dan Kode Willy yang menerima gelar Cidekode Benteng Berbakat 2023. Johan mengucapkan selamat kepada para finalis yang berhasil meraih juara. Johan merasa senang dapat hadir di pemilihan Cidekode Benteng 2023. Bagi Johan, kehadirannya di acara spesial ini dapat menambah jaringan yang nantinya dapat bermanfaat di kemudian hari. Ini dirasakan Johan antusias dan senang sekali bisa menghadiri acara grand final Cidekode Benteng 2023. Johan bisa memperluas relasi dengan duta-duta dari berbagai daerah serta tokoh-tokoh penting masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan Tionghoa. Johan mengaku siap berkolaborasi dengan pemenang Cidekode Benteng 2023 untuk memperkuat pelestaran budaya Tionghoa. Salah satu senergi yang dilakukan Johan adalah dengan membuat konten-konten tentang kebudayaan Tionghoa. Menurut Johan, melestarikan kebudayaan Tionghoa termasuk kebudayaan Cina Benteng menjadi tugas semua masyarakat suku Tionghoa. Karena itu, butuh kerjasama yang kuat antar semua lapisan agar kebudayaan Tionghoa tidak tergerus dengan perkembangan zaman. Kebudayaan merupakan identitas diri dan memperkaya keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu penting untuk dilestarikan bersama sebagai warisan untuk anak cucu dan generasi penerus bangsa Indonesia. Johan mengapresiasi keteguhan warga Cina Benteng yang tidak kenal lelah menjalankan tradisi-tradisi leluhurnya. Hal ini patut menjadi contoh dengan keturunan Tionghoa lainnya agar kemudian Tionghoa tetap dikenal oleh masyarakat. Cina Benteng adalah sebutan untuk komunitas Tionghoa di Tangerang. Hampir seluruh dari keturunan Cina Benteng telah melakukan perkawinan campuran dengan penduduk lokal. Namun keturunan Cina Benteng terkenal masih teguh menjalankan tradisi-tradisi leluhurnya dari Tiongkok. Johan pun mengajak generasi muda suku Tionghoa untuk berduli terhadap budaya leluhurnya. Menurut Johan generasi muda memiliki peran penting untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Tionghoa kepada masyarakat. Seperti diketahui pemilihan Cina Benteng 2023 sudah berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Mulai dari proses seleksi, interview, pengumuman finalis, karantina, workshop sejarah, pariwisata dan kebudayaan, latihan unjuk bakat dan berakhir di grand final Cina Benteng 2023. Tahun ini, pemilihan Cidekode Benteng 2023 bertajuk Wonderful Colors of Cina Benteng. Bekerjasama dengan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia untuk menyelenggarkan acara ini. Cidekode Benteng bukanlah ajang penjent semata, melainkan sebuah gambaran bahwa budaya tak terbatas, para keberagaman agama dan keunikan kebudayaan Cina Benteng menjadi bentuk nyata harmonisasi Bindika Tunggal Ika dalam lingkup kehidupan masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Tim Eljen Media, laporkan.